Aparatur Kecamatan Cibodas, Kota Tanggerang bersama tiga pilar kewilayahan, yaitu unsur TNI dari Korangil 06 Jati Uwung dan Konsek Jati Uwung, melaksanakan apel malam untuk melakukan operasi justisi kepedudukan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Cibodas pada Sabtu malam. Satu persatu rumah kontrakan ataupun kos-kosan disambangi petugas untuk dilakukan pendataan kartu identitas. Hal ini dilakukan lantaran kotrakan ataupun kos-kosan menjadi tempat tinggal bagi para warga pendatang dari luar daerah Kota Tanggerang, Banten. Petugas TNI dari Korangil 06 Jati Uwung, Sersan Satu Wanto, menjelaskan operasi justisi ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena banyak ditemukan warga yang belum memiliki kartu identitas dari Kota Tanggerang. Kita operasi justis ini tujuannya untuk mengantisipasi orang dari mana-dari mana yang ada tidak ada identitasnya. Nah, kita ini dan RT RW untuk mendata supaya tidak terjadi hal-hal tidak dingin. Sedangkan Cama Cibodas Mahdian menyatakan, banyak warga yang setahun dua tahun berdomisi di Kota Tanggerang namun belum memiliki kartu identitas Kota Tanggerang dan berharap agar mereka sadar akan pentingnya kartu identitas dan mau mengurus administrasi kependudukannya. Dari hasil yang kita dapatkan masih ada warga kita yang masih memiliki kartu identitas dari daerah asal padahal dia sudah mulai dari satu tahun, dua tahun dan mereka penuh misli dan bekerja di Kota Tanggerang. Hal ini merupakan satu hal yang pastinya secara administratif harus dibenahi oleh mereka sendiri dan kita mencatat semua yang kita temukan di lapangan dan harapannya memang mereka peduli terhadap perbaikan dan administrasi tersebut dibantu dengan rekan-rekan dari Kota Tanggerang. Ada empat kelurahan di wilayah Cibodas Kota Tanggerang yang menjadi titik operasi justisi kependudukan saat ini. Seperti Kelurahan Cibodas, Cibodas Baru, Cibodas Hari dan juga Kelurahan Jatimung dan kegiatan ini akan dilakukan selama tiga hari ke depan. Kota Kontributor Tanggerang TV